Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS Inflansi di Kota Denpasar, per April 2023 mencapai 4,5 persen YOY. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan bulan Maret 2023, lalu yang mencapai 5,5 persen. Upaya ini terus dilakukan agar inflansi semakin kecil. Upaya menekan inflasi juga dilakukan cacaran kelurahan peguyangan yang memanfaatkan sejumlahlahan di kawasan Subak Sembung. Upaya ini dilakukan melalui penanaman bibit bunga gumitir sejak Maret 2023 lalu. Lurah peguyangan Gede Sudi Arcana mengatakan bunga gumitir yang ditanam tersebut sudah dipanen Senin lalu. Pemetikan bunga tersebut dilakukan oleh para anggota TPPKK kelurahan peguyangan. Sebagai sebuah usaha untuk menekan laju inflasi, kelurahan peguyangan melibatkan semua lapisan masyarakat, tak terkecuali para anggota TPPKK setempat yang juga merupakan petani dan pemilik lahan di kawasan Subak Sembung. Melalui panen bunga gumitir ini, perekonomian di wilayah peguyangan dapat berputar. Salah seorang pemilik lahan, Wayan Auri Wijaya mengapresiasi program ini, sebab lahan miliknya dapat diberdayakan. Asmara Putra Bali Post melaporkan.